Intro Pernahkah kamu mendengar tentang penipuan melalui panggilan telepon? Dalam keadaan BU atau butuh uang mungkin akan lebih mudah untuk percaya dengan penawaran penipuan yang menjanjikan. Kali ini kita akan mereview film komedi romantik yang berjudul Chon Hirties. Film ini berlatar belakang di negeri Sawadikap. Mana tuh? Ya iya Thailand. Kisah berawal di suatu kota di Thailand ada seorang bernama Ina Jiti Maim. Ia terjerat hutang yang sangat besar. Ia membuat channel vlog tentang kesusahan yang dialaminya. Di akhir video, ia membuka donasi untuk memberikan dukungan padanya. Ina bekerja sebagai seorang debt collector. Ada pelanggannya yang tidak bisa membayar cicilan. Pelanggan tersebut berusaha mengambil hati Ina dengan bercerita kesedianya. Tapi tidak mempang. Ya gimana ya? Namanya juga debt collector. Eh tiba-tiba saja Ina mendapat telepon. Pelanggannya dengan tersenyum mempersilahkan Ina mengangkat telepon dahulu. Nengok sebentar eh pelanggannya cabut-kabur. Dikejarlah sampai keluar gedung. Sepatu pelanggan tersebut sampai lepas satu. Macam cinder lagi tuh deh. Pas balik ke dalam kantor, dia kembali melanjutkan telepon. Penelponnya mengaku adalah seorang pejabat dari Departemen Pajak yang melihat konten vlognya yang open donasi. Untuk memastikan benar-enggaknya, dia pun cari nomor tersebut di internet. Dan ternyata benar dong. Dengan mata melotot, dia menanyakan ada yang bisa dibantu? Si penelpon tersebut memberitahu bahwa akan mengirim uang ke nomor rekeningnya sebesar 55.000 baht. Ia pun terkejut dan senang. Notif HP-nya pun berbunyi. Tertera nominal yang masuk 500 baht. Ina pun menanyakan kepada penelpon. Penelpon menjelaskan tentang aturan pengenaan pajak yang dikenakan atas transfer ke rekening pribadi sebesar 10%. Ina pun tanpa pikir panjang men-transfer sebesar 10%, yaitu 5.500 baht. Dengan harapan 55.000 baht tersebut akan ditransfer kemudian. Ia langsung bergegas transfer lewat mobil banking. Lah, paket datanya malah habis. Ia pun lari dengan penuh gairah ke ATM terdekat. Si penelpon mengerahkannya untuk transfer ke nomor rekeningnya. Ina dengan jeli melihat ada kejanggalan. Nomor rekening tujuan bukanlah milik Departemen Pajak, tapi rekening pribadi atas nama Wichai Kenko. Ia pun menekan batal kirim. Lalu kembali ke kantornya sambil merekam percakapan dengan penelpon yang kayaknya penipu itu. Ia mencari identitas rekening pengirim uang sambil berkata-kata kasar. Akhirnya ia dapat ID card. Pengirim uangnya bernama Tawwe Supapaisan. Ia mengungkapkan jiri-jiri fisik si penelpon. Si penelpon kaget. Kok bisa tahu ya? Ina ini mantan banker ya? Gampang lah kalau nyari tahu gitu doang mah. Ina mengacam penelpon akan mengirim rekaman telpon berserta identitasnya ditayangkan di televisi. Penelpon lalu ketakutan. Ina segera menutup telpon. Lumayan dong dapat cuan 500 baht. Tawwe si penipu kembali menelpon Ina untuk membuat kesepakatan agar dirinya tidak dipermalukan. Tawwe menawarkan ke Ina untuk membayar hutang Ina selama 2 bulan. Hmm penawaran yang sangat menarik. Ina pun tersenyum. Mereka pun janjian untuk ketemuan. Ina bertemu Tawwe di pinggir jalan. Ia tidak mau diajak berunding di dalam mobil. Sebelum Tawwe mendekat. Ia menyetop Tawwe dan memintanya untuk menaikkan baju. Siapa tahu bawa senjata. Kan bahaya ya? Eh tapi apa mungkin Ina modus? Pengen lihat anu. Ina menceritakan tentang bagaimana dia bisa berhutang sebanyak itu. Ia berhutang karena dia begitu pucin dengan pacarnya yang kini jadi mantan. Ia kenal pacarnya dari aplikasi dating. Ina begitu mengagumi penampilannya. Mulai dari giginya yang seperti jagung, romantis, dan berpendidikan. Tiba suatu hari pacarnya mengalami masalah keuangan untuk biaya kuliah. Pacarnya yang bernama Pat akan dideo karena tidak bisa membayar kuliah. Ina pun tergerak hatinya untuk menolongnya. Karena uang kuliah tadi didapatnya dari berhutang. Ia mencoba menagih ke pacarnya. Tapi pacarnya menolak untuk membayar. Tidak hanya itu, pacarnya malah memutuskan dia saat itu juga. Ina mengajak Tawai menuju tempat kerja mantan pacarnya itu. Pat sekarang sudah jadi pacar seorang pengusaha tur. Dan dijadikan manajer di perusahaannya. Tiba-tiba Pat muncul keluar dari kantornya sambil telepon. Ina panik lalu ngumpet di dalam mobil. Tawai yang melihat Pat pertama kali langsung mengamati penampilannya. Jam tangannya, ikat pinggangnya, giginya yang ala biji jagung, dan percakapan teleponnya. Saat di dalam mobil, Ina meminta 500 ribu baht ke Tawai. Tawai pun menyetujuinya. Dengan syarat, Ina menghapus rekaman teleponnya saat itu juga. Ina menyetujui sambil menunjukkan file di HP-nya yang judulnya bikin Tawai melotot. Ina menghapus file rekamannya. Lalu, Ina meminta pendapat Tawai tentang Pat. Apakah mantannya itu sudah berniat menipunya sejak awal? Lalu, Tawai merespon dengan memperagakan cara berbicara Pat. Sontak, Ina kaget. Kok bisa tahu cara ngomong mantan pacarnya? Lalu, ia keluar mobil dan masuk ke stasiun telepon untuk menguji kemampuan Tawai membaca percakapan bibir tanpa mendengarkan suara. Tawai bisa tahu kata-kata yang diucapkan Ina, walaupun hanya melihat pergerakan bibir saat bicara. Lalu, Tawai mengantar Ina pulang ke apartemen. Ia membangunkan Ina yang tidur di mobil. Saat bangun, Ina kaget dan berteriak seakan-akan dirinya dilejahkan oleh Tawai. Tawai menenangkan Ina sambil bilang kalau dia nggak tertarik sama cewek aneh. Mereka pun berpisah. Baru mau buka pintu kamar, Ina dapat chat dari Tawai. Tawai berkata bahwa dia punya rencana luar biasa. Mereka pun pergi bersama untuk membicarakan rencana tersebut. Rencana Tawai adalah menipu Pets agar memesan hotel. Lalu, mereka berpura-pura menjadi staff hotel. Lalu, mendapatkan uang dari Pets. Awalnya, Ina tidak yakin. Mana ada seorang pebisnis tour bisa percaya penipuan hotel. Lalu, Tawai meyakinkan Ina akan kecerdikannya dalam menipu. Tawai dan Ina mulai menyamar dan mengamati hotel. Hotelnya sudah ditentukan dulu, yaitu Hotel Ligren. Mereka mengenakan baju seragam palsu ala Biro Wisata dengan nama CBP. Mereka mendatangi hotel dan bertemu dengan pemiliknya yang bernama Sam. Ina yang belum jago menipu sempat salah bicara. Tapi Tawai berhasil menutupinya. Mereka bertemu dengan pemilik hotel yang sangat unik dengan gaya bicara penuh bulir-bulir air yang terlempar bebas di mulutnya. Bahkan hingga terjatuh ke dalam kopi. Oh, mantap. Tawai berusaha kepo tentang Pets dari cerita Sam. Sam dan Pets memiliki hubungan kerjasama yang baik. Pets sering memberi Sam hadiah. Salah satunya, liburan ke luar negeri gratis. Tawai pun menawarkan Sam untuk liburan gratis ke Rusia. Hal tersebut dilakukan agar Sam dan Pets tidak bertemu. Sehingga memudahkan dalam aksi penipuannya. Tawai ingin menghasilkan 3 juta baht dari rencana penipuan ini. Masing-masing 500 ribu baht untuk Ina dan 1 penipu bayaran amatir. 1 juta baht untuk penipu bayaran pro. Dan 1 juta baht sisanya untuk Tawai. Mereka pun merekrut guru Mandarin. Seorang nasabah yang sebelumnya tidak bisa bayar cicilan di tempat kerja Ina. Selama Sam berlibur 6 hari ke Rusia, Tawai melancarkan aksinya dengan menghubungi Pets untuk bertemu dengan guru Mandarin tadi yang kini berperan sebagai Liu. Seorang CEO perusahaan beer asal Jina. Mereka membuat pertemuan di lobby hotel untuk negosiasi bisnis. Liu berusaha untuk menarik perhatian Pets dengan membentuk kesan bahwa dirinya pebisnis kaya. Pets menawarkan hotel bintang 5 untuk Liu. Liu berpura-pura meminjam HP Pets untuk menghitung kurs dengan kalkulator. Ina muncul di hadapan Pets untuk mengalihkan fokus. Lalu Pets mengampirinya. Dalam waktu yang sama, Tawai mengganti nomor kontak Sam pemilik hotel Ligren dengan nomornya di HP Pets. Setelah berhasil, Tawai mengirim pesan dengan nomornya tadi dan memberitahu kalau dia sedang ke luar negeri dan akan mengirim pegawai marketing Ligren untuk bernegosiasi dengan Pets. Pets tertarik dengan Liu. Ia menggoda Liu melalui chat. Berarti drama awal penipuan ini berhasil. Ina tampak senang. Tiba-tiba ibunya telpon dan menanyakan tentang hubungannya dengan Pets. Apakah masih bersama? Ibunya khawatir rumahnya akan disita jika Ina dan Pets tidak bisa membayar hutang. Tawai mengetahui isi percakapan Ina dan ibunya. Malam itu, Ina dan Tawai pergi makan bersama dan berkeliling kota dengan mobil sport. Ina mengabadikan momen dengan membuat vlog. Hari berikutnya, datanglah penipu pro yang direkrut. Ia ternyata adalah kakek dari Tawai. Namanya Johnny. Dia akan berperan sebagai pegawai marketing hotel Ligren untuk negosiasi dengan Pets. Dalam aksinya, Johnny awalnya kesulitan dengan tawar-menawar harga dengan Pets. Pets sangatlah cerdik. Tapi akhirnya bisa sepakat dengan harga 3 juta baht dengan syarat dibayar kontan. Malam harinya, Pets menghubungi Liu untuk membicarakan tentang pesanan hotelnya. Liu beraksi dengan meminta Pets membayarkannya terlebih dahulu. Dengan alasan saat itu, Liu sedang tidak ada uang sebesar itu karena baru saja beli mobil sport. Pets menyetujui tawaran dengan kesepakatan kalau Pets membayarkan 2 juta baht. Sisa 1 juta bahtnya dibayar sendiri oleh Liu. Dan Pets pengen nyobain naik mobil sportnya Liu. Tawi berencana untuk mengambil pinjaman bank sebanyak 3 juta baht dengan jaminan mobil sportnya. Lalu menerbitkan cek sebesar 1 juta baht atas nama Pets. Penipuan ini sangat bermodal besar. Soalnya agar Pets percaya dan mau membayar 2 juta baht. Selanjutnya, Liu janjian ketemu Pets di bandara untuk memberikan cek tersebut. Tapi pura-pura, kalau ceknya ketinggalan. Terus nego lagi. Minta tolong Pets buat bayarin dulu 1 juta bahtnya. Pets pun setuju. Akan tetapi Pets tampak janggal. Lalu ia memastikan ke bank terkai ceknya valid enggak. Ternyata valid. Sejauh ini, aksi penipuan berhasil. Eh tiba-tiba, saya mengabari Tawi kalau dia mempercepat pulang ke Bangkok satu hari lagi. Keesokan harinya, Jone bertemu Pets untuk kesepakatan kontrak dan pembayaran. Pets licik. Tiba-tiba dia berubah pikiran menjadi hanya mau membayar 1 juta baht saja. Pets ingin menunggu Sam pulang liburan saja agar mudah negosiasi. Alhasil, Jone hanya mampu mengantongi 1 juta baht. Jone bertemu Tawi. Apakah misi penipuan masih bisa dilanjutkan atau disudahi saja? Tawi sudah pesimis dan mengatakan bahwa aksinya disudahi saja. Sudah dapat 1 juta baht kan? Rencana selanjutnya, mereka akan meninggalkan Ina dan Liu tanpa membagi hasil. Malam itu, Ina tampak senang membuat surat kontrak untuk Tawi yang berisi agar setelah aksi penipuan ini selesai, Tawi berhenti menjadi penipu. Ina dan Liu menunggu di hotel. Tawi tak kunjung datang. Ina menyimpulkan bahwa Tawi tidak datang dan menipunya lagi. Ia sedih tapi berusaha baik-baik saja. Ina membuat vlog di kamar tentang kemalangannya. Ia tampak sedih. Tiba-tiba, Tawi datang ke kamarnya. Ia menanyakan apakah Tawi sudah berencana menipunya lagi sedari awal. Tawi menjawab jika sudah tahu jawabannya kenapa bertanya. Ina kembali bertanya, apakah Tawi senang melihat dirinya tampak bodoh? Saat Tawi menyalakan lampu, ia melihat Ina menangis. Ia mengambil HP lalu membuat vlog tentang Tawi yang menipunya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bodoh. Ia sudah mempercayai Tawi. Tawi mengaku bahwa dirinya tidak bisa dipercaya sebab dia penipu. Tawi meminta Ina fokus menjaga tanah ibunya dan berhenti memikirkan Tawi. Ina menyadari bahwa Tawi membaca bibirnya saat menelpon ibunya. Tawi menyampaikan rencana barunya setelah Pat hanya mau memberi 1 juta baht. Ia menawarkan rencana tersebut ke Ina. Ina menyetujuinya dengan syarat kalau Ina harus yang memegang uang yang paling akhir. Lalu Tawi menyetujui keinginan Ina. Keesokan harinya, Johnny merekrut fotografer mobil untuk rencana penipuan selanjutnya. Sedangkan Tawi menyewa tempat untuk pemotretan mobil sport. Tawi mengatur rencana agar Pat kembali percaya. Liu menelpon Pat untuk perubahan rencana menyerahkan cek 1 juta baht. Liu mengajak Pat bertemu di tempat tinggalnya di Buriram. Tawi berusaha mengacaukan fokus Pat dengan memamerkan mobil sport. Tawi berperan sebagai pebisnis mobil sport yang mana Liu menawarkan Pat untuk mencoba mobil sport bersama Tawi. Tawi mudah mual jika menyetir dengan kecepatan tinggi. Terpaksa menuruti keinginan Pat yang ingin merasakan kecepatan maksimal dari mobilnya. Sampai-sampai mereka hampir menabrak mobil Bego. Setelah itu, Liu mengajak Pat untuk berinvestasi bersama membeli mobil sport. Tawi berusaha menjatuhkan harga diri Pat dengan menyebutkan tidak sekaya Liu. Agar dia tertantang mau berinvestasi bersama Liu. Pat pun menyetujui investasi bersama. Liu meminta Pat menyediakan 2 juta baht sore itu. Di lain tempat, Ina mencairkan cek 1 juta baht. Sedangkan Pat berusaha membucuk pacarnya untuk meminjam uang untuk investasi bersama Liu. Tapi pacarnya tidak mau membantu. Liu kecewa dengan Pat dan berkata akan membeli mobilnya dengan uangnya sendiri. Liu dan Tawi menuju tempat makan siang. Pat mengikuti mobil di belakangnya. Tiba-tiba, Sam asli menelpon Pat dan memberitahu bahwa dirinya baru saja pulang dari liburan ke Rusia. Pat merasa janggal karena informasi yang dia terima, Sam pergi seminar. Sam pun berkata dia tidak mengirimkan pegawainya sama sekali untuk bertemu Pat. Pat shock dengan kejanggalan tersebut dan curiga dirinya telah ditipu. Pat menelpon pihak bank terkai cek. Ternyata cek sudah dibatalkan. Ketika ia melihat ke arah mobil Liu, dia melihat mantan pacarnya yaitu Ina ikut masuk ke mobil. Pat mengikuti rombongan Liu, Tawi, dan Ina menuju restoran. Ia masuk ke ruang makan Ina. Ina tampak kaget melihat Pat datang tiba-tiba. Mereka bertengkar tentang masalah hutang yang lalu. Pat membujuk Ina agar bekerjasama mendapatkan uang dari penipu untuk sama-sama dibagi dua. Pat mengungkapkan penyesalannya di masa lalu dan berusaha memperbaiki hubungannya. Ina tampak menyetujui kerjasama dengan Pat. Pat melancarkan aksinya dengan menyiapkan uang 2 juta baht milik perusahaannya dan kembali bertemu Liu dan Tawi untuk menyerahkannya. Pat tampak senang karena rencananya akan berhasil. Tawi menyerahkan tas yang berisi seluruh uang ke Ina. Sesuai rencana yang telah disepakati, Ina bertemu Pat selalu menyerahkan tas uang tersebut. Pat siang licik memasukkan tas ke dalam mobilnya dan menertawakan Ina yang telah berhasil hidupunya. Ina pun menunjukkan amarahnya dan mengungkapkan bahwa dia tidak sebodoh itu mau percaya dengan Pat lagi. Ina pun menunjukkan tertawa jahatnya. Ternyata Ina telah berinisiatif untuk dilibatkan dalam rencana baru untuk mengelabui Pat. Ia sengaja memperlihatkan diri sebelum masuk ke mobil bersama Tawi dan Liu. Kesepakatan bersama Pat di ruang makan juga bagian dari skenario. Sebelum melarikan diri, ia mengambil foto Pat yang tampak syok berat. Pat bergegas mengecek isi tas. Ternyata isinya uang mainan. Ina segera berlari secepat mungkin untuk melarikan diri. Pat yang masih syok tiba-tiba menerima telpon dari pacarnya. Pacarnya marah-marah karena menerima rekaman suara Pat yang berencana busuk tersebut. Pat berusaha mengelak, tapi pacarnya segera memotong percakapan. Pat dikeluarkan dari perusahaan dan tidak boleh membawa pemberian mobil BMW. Rencana Tawi dan timnya berhasil. Ina pun yang membagikan uang hasil penipuan kepada seluruh penipu yang terlibat. Ina sangat lega dan berterima kasih ke Tawi. Tawi berkata bahwa melihat senyuman Ina membuat semua usaha sepadan. Lalu Liu mengantarkan Ina pulang. Ina memberikan surat kontrak yang telah dibuatnya tentang Tawi yang harus pensiun menjadi penipu setelah selesai. Tawi berterima kasih kepada Ina dan menyimpan surat itu. Kemudian mereka pun berpisah. Tawi membuka amplop uangnya. Ternyata uangnya telah diambil Johne untuk modal aksi penipuan selanjutnya. Tak sengaja, ia melihat tulisan yang belum dibacanya di surat kontrak buatan Ina. Tertulis jika Tawi menyetujui kontrak pertama, maka Ina bersedia mengenal Tawi. Juli 2020, kehidupan Ina lebih baik meskipun harus pakai masker karena corona. Ina lalu menghubungi Tawi. Tawi awalnya tidak mengenali suara Ina. Lalu Ina memperkenalkan diri sebagai debt collector yang menagih hutang Tawi. Tawi mengungkapkan bahwa dirinya sedang kesulitan membayar cicilan hutang dan mengajukan penundaan pembayaran. Tawi menjelaskan bahwa dirinya menginvestasikan uang untuk agentur. Tetapi sedang mengalami masa sulit akibat lockdown selama 2 bulan. Ina tampak senang mendengar informasi bahwa Tawi bekerja. Ina meminta Tawi menyiapkan dokumen untuk syarat toleransi penundaan pembayaran. Mereka janjian bertemu hari esoknya. Pada akhir telpon, Tawi menanyakan apakah Ina sudah memiliki pacar. Dan film pun tamat. Eh belum deng, Tawi dan Ina menjenguk Jone di tahanan. Aksi penipuan terakhir Jone ternyata gagal. Terus ketang ke polisi deh. Tapi wajah Jone tetap kelihatan happy. Jone kepo apakah Tawi dan Ina sedang berkencan. Nah, jalan-jalan beli tomat dan film pun tamat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.